Salam bro, jumpa lagi di Ice Military Channel. Anak-anak industri pertahanan Turki hingga saat ini, terus mengembangkan produk canggih untuk kebutuhan pasar Turki dan luar negeri. Salah satu industri pertahanan Turki, Bioteksan, yang merupakan anak perusahaan dua industri besar yaitu Havelsan dan Polsan, telah mulai melakukan serangkaian tes kerja terhadap kendaraan tanpa awak bawa awan yang diberi nama Ujbil. Yang pertama kali dipamerkan pada Pameran Industri Pertahanan Turki atau IDEV-21 di Istanbul Agustus yang lalu. Bukan kaleng-kaleng, setelah IDEV 2021, drone bawa awan ini langsung melakukan aksi pertamanya dengan nilai ngintip sangat sempurna. Dari rekaman yang dipublikasikan, drone ini berhasil merahsia pergerakan dan menetralkan dua pasukan pemberontak PKK pada 23 Oktober 2021 di daerah pedesaan distrik Artuklu, Mardin. Bayangkan bro, jika drone ini memiliki rudal MAM-L dan MAM-C, bisa saja pasukan yang sudah dikunci tersebut, akan kocar kacir dibuatnya. Namun, itu belum dilakukan karena drone ini masih dalam tahap uji coba lapangan. Kemungkinan besar drone ini, juga akan dilengkapi dengan sistem persenjataan ringan. Bagaimana drone ini bekerja? Apakah drone ini dapat melakukan serangan langsung ke target? Jawabannya, untuk sementara tidak. Situs Kementerian Pertahanan Turki menyebutkan, Ujbil yang merekam pergerakan kelompok PKK tersebut, mengirimkan datanya kepada Pusat Komando Intelijen. Dan kemudian diteruskan dengan operasi serang darat terukur, dengan bantuan pengamatan langsung Ujbi dari udara. Untuk spesifikasinya, drone yang baru berusia seumur jagung ini, telah mulai digunakan oleh unit kepolisian dan militer Turki. Drone ini memiliki lebar sayap 3,5 meter dengan berat lepas landas 22 kilogram. Ujbi digunakan khusus untuk misi pengintaian dan pengawasan dengan sistem gimbal ISR yang dibawanya. Drone ini memiliki jangkauan otonom hingga jarak 50 kilometer dan mampu terbang pada ketinggian rendah 1000 meter dengan kecepatan 80 kilometer per jam. Untuk tenaganya, Ujbi menggunakan tenaga motor listrik dengan daya tahan selama 3 jam. Untuk kameranya sendiri, drone ini menggunakan kamera optik yang memiliki kemampuan 30 kali pembesaran ke arah objek di ketinggian 1 kilometer. Selain itu, Ujbi juga memiliki kemampuan operasi siang dan malam. Ini berkat dukungan kamera thermal digital 50 millimeter yang membuat drone ini mampu memindai target pada malam dan siang hari. Terus ikuti channel ini untuk mendapatkan informasi terkini terkait perkembangan teknologi militer Turki dan dunia.